Pemirsa Badan Legislasi DPR, kami sepagi tadi menggelar rapat pleno mengambil keputusan atau hasil penyusunan rancangan undang-undang RUU tentang Kementerian Negara. Dalam rapat tersebut, keseluruhan fraksi atau total sembilan fraksi di dalam balek, sepakat RUU tersebut dapat diajukan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Balik TPR menggelar rapat pleno mengambil keputusan atau hasil penyusunan rancangan undang RUU tentang Kementerian Negara atau RUU tentang Perubahan No. 39 tahun 2008. Panitia Kerja RUU Kementerian Negara menyetujui perubahan sejumlah pasal. Ada dua perubahan muatan dalam RUU yang diputuskan secara musyawarah mufakat. Dan juga selain itu ada satu penambahan ketentuan mengenai tugas pemantauan dan juga peninjauan undang-undang di ketentuan penutup. Ada pun penjelasan pasal 10 yang dihapus ialah RUU Kementerian Negara mengusulkan untuk menghapus wakil menteri sebagai pejabat karir dan bukan anggota kabinet sesuai putusan Mahkamah Konstitusi. Keseluruhan fraksi mengatakan setuju akan RUU Kementerian Negara. Namun beberapa partai seperti PKS dan PDIP menyetujui dengan menyampaikan sejumlah catatan. Praksi PDIP perjuangan menganggap memandang dalam penyelenggaran pemerintahan jumlah Kementerian Negara harus memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi. Serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan good governance dan good government. Untuk jadi usul inisiatif ya, jadi revisi undang-undang Kementerian Negara sudah diputuskan untuk menjadi RUU usul inisiatif DPR. Dan selanjutnya kami akan serahkan kepimpinan untuk diparipurnakan supaya menjadi draft resmi usulan DPR. Dan setelah itu nanti pimpinan DPR akan mengirim ke Presiden. Kita berharap apakah Presiden nanti siapapun yang akan ditunjuk untuk dilakukan pembahasan lebih mendalam.